Presiden Jokowi Dodo hari ini menghadiri rekenas ke-6 Projo di arena GBK Senayang Jakarta. Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengatakan Indonesia ke depan membutuhkan pemimpin yang lebih taktis dan mau mengambil resiko. Presiden Jokowi Dodo juga dalam sambutannya mengatakan sejumlah tantangan yang dihadapi oleh Indonesia ke depan tidaklah mudah. Tantangan itu diantaranya seperti terkait krisis pangan, perang di Ukraina, perang di Palestina, hingga perubahan iklim. Oleh karenanya Presiden mengatakan Indonesia ke depannya membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki visi taktis serta keberanian dalam mengambil resiko untuk menghadapi tantangan ke depan. Pemimpin yang memiliki visi taktis yang jelas, memiliki keberanian, berani mengambil resiko. Punya nyali, berani menghadapi tekanan negara-negara besar. Jangan baru digugat di WTO saja sudah mundur. Jangan ditekan, diancem saja sudah mundur.